Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq lizhirahu anad dini kulli wa kapabillahi syahida ashadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya wa rasulah ba'dah Kau muslimin wal muslimat pemirsa salam tipi yang semoga dibulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita di dalam surah Ali Imran 155 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan bagi kalian balasan kalian Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Maka sungguhnya telah beruntung kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu Pemirsa salam tipi yang semoga dibulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kita akan kematian Bahwasannya setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kita Dari setiap apa yang kita kerjakan ketika di dunia ini Siapa yang melakukan kebaikan Maka akan Allah berikan pahala kepadanya Dan barang siapa yang melakukan keburukan Melakukan dosa Maka Allah akan berikan ajab yang sangat keras kepadanya Dan siapa yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan Maka sungguh dia telah sukses kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya, kita semua sama-sama yakin Bahwasannya kita akan merasakan yang namanya kematian Entah itu hari ini Esok hari Minggu depan Bulan depan atau tahun depan Yang jelas kita akan merasakan yang namanya kematian Allah subhanahu wa ta'ala Merahasiakan kematian ini Agar kita senantiasa mempersiapkan diri kita Agar senantiasa Seorang hamba itu dalam kondisi siap ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka seorang hamba harus banyak mengingat kematian Jangan sampai dia lupa Dari mengingat kematian Al-Imam Ad-Dakak Rahimahullahu ta'ala mengatakan Kata Al-Imam Ad-Dakak rahimahullahu ta'ala Barang siapa Yang banyak mengingat kematian Maka dia akan dimuliakan Dengan tiga perkara kata beliau Apa Di antara tiga itu Beliau mengatakan Ta'jil ta'ubah Orang yang banyak mengingat kematian Maka dia akan Menyegerahkan dirinya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak akan menunda-nunda untuk bertobat Karena dia tahu Kalau dia tunda-tunda tobat Bisa saja dia mati pada saat itu Dan dia mati dalam keadaan maksyiat Mati dalam keadaan konyol Dan dia tidak menginginkan itu Inilah kemuliaan yang akan Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada siapa? Kepada orang yang banyak mengingat kematian Jadi Al-Imam Ad-Dakak Rahimahullahu ta'ala mengatakan Barang siapa yang banyak mengingat kematian Maka dia akan dimulakan dengan tiga perkara Yaitu dia akan menyegerahkan untuk bertobat Wa qona'atul qalbi Hatinya akan puas Hatinya akan ridho Dengan ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepadanya Dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya Karena dia tahu Semua ini adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bisa saja Allah akan ambil Dari berbagai macam nikmat itu Dengan mudah Sehingga Dia akan merasa puas Dia akan merasa cukup Dia akan merasa ridho Dengan ketetapan yang Allah berikan kepadanya Kemudian Wanasha'atul ibadah Orang yang memperbanyak mengingat kematian Kata Alimah Madakok Dia akan bersemangat untuk beribadah Bagaimana tidak dia bersemangat Karena Senentiasa terbayang di pelupuk matanya Kematian dan kematian Dan dia tahu Bahwasannya yang dia bawa Menuju kematiannya adalah ibadah Amal soleh Maka dia senentiasa bersemangat untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian sebaliknya Kata Alimah Madakok Manasiyah zikrol maut Siapa yang lupa Mengingat kematian Maka dia akan dihukum dengan tiga perkara Kata Alimah Madakok Beliau mengatakan Diantaranya adalah Taswiput taubah Dia akan menunda-nunda Untuk bertobat Jadi orang yang menunda-nunda tobat Bisa saja Sebabnya karena Dia tidak banyak mengingat kematian Dia senentiasa berangan-angan Berpikir di dalam dirinya Oh nantilah aku bertobat Mumpung masih muda Nantilah kalau sudah berusia 50 tahun, 60 tahun Dia akan menunda-nunda Untuk bertobat Karena sedikitnya Atau bahkan tidak mengingat Kematian sama sekali Inilah kerugian dari orang Yang tidak mengingat Kematian sama sekali Kemudian Adam ridha bil kafab Dia tidak akan ridha dengan Nikmat Yang sedikit yang Allah berikan kepadanya Dia tidak akan ridha Dengan ketetapan yang Allah berikan kepadanya Senentiasa Merasa kurang Tidak cukup Sehingga tidak ridha dengan ketetapan Dengan nikmat Allah berikan kepadanya Sebabnya kenapa? Karena sedikit mengingat kematian Atau lupa dengan kematian Tidak ingat dengan kematian Kemudian Wattakasul fil ibadah Kalau Orang yang lupa beribadah Kata Alimam ad-dakab Maka dia akan malas Untuk beribadah Pemirsa Salam TV Yang semoga dimilakan oleh Allah SWT Kalau ada di dalam diri kita Prinsip Menunda-nunda taubat Atau tidak merasa puas Dengan ketetapan yang Allah berikan Dengan nikmat yang Allah berikan Dan Malas itu beribadah Ini Tidaklah dia berusaha Untuk merubahnya Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperbanyak mengingat kematian Dengan memperbanyak kematian Mengingat kematian Itu akan membantu kita untuk Bersegera untuk bertobat Akan Membantu kita untuk Kona'ah dengan nikmat yang Allah berikan Akan membantu kita untuk Bersemangat beribadah kepada Allah SWT Pemirsa Salam TV Pemirsa Salam TV yang semoga dibilakan oleh Allah SWT Perbanyaklah mengat kematian Jangan lalai dari mengat kematian Karena sesungguhnya kita benar-benar akan Merasakan yang namanya kematian Rasulullah SAW telah memberikan nasihat kepada kita Aksiru zikru hajim iladzat Perbanyak Oleh kalian untuk Mengingat Pemutus segala kelezatan Ya'inil maut yaitu kematian Perbanyak mengat kematian Bukan berarti Maksudnya memperbanyak Mengat kematian Kita mengatakan kepada orang Oh si Polan telah meninggal Si Polana telah meninggal Bukan itu maksudnya Tapi maksudnya adalah Kita segera Untuk mempersiapkan diri kita Dengan memperbanyak amal ibadah Memperbanyak amal soleh Sebagai bekal kita Menuju kematian kita Dalam suatu riwayat Ada salah seorang Datang menemui Rasulullah SAW Dalam riwayat termizi Dari Jarul Ibn Umar Ketika itu ada Seseorang yang datang Menemui Rasulullah SAW Dan mengatakan Ya Rasulullah Ayul mu'minina Afdal Wahai Rasulullah Mu'min yang seperti apa yang utama Mu'min yang mana yang utama Maka Rasulullah SAW mengatakan Ahsanuhum Ahsanuhum Khuluqa Yang abdal Yang utama itu Adalah yang paling bagus Yang paling baik Akhlaqnya Jadi yang paling abdal Diantara Orang-orang yang beriman itu Yang paling bagus Akhlaqnya Maka kita senantiasa Berusaha Untuk memperbaiki Akhlaq kita Berusaha untuk Menjadikan kita Orang yang memiliki Akhlaq yang mulia Inilah Yang terbaik Kata Rasulullah SAW Kemudian orang itu Balik bertanya Kepada Rasulullah SAW Ayul mu'minina Ya Rasulullah Mu'min yang seperti apa yang paling cerdas Lihat pertanyaan sahab Pertanyaan orang tersebut Mu'min seperti apa yang paling cerdas Pertanyaan yang lalu biasa Pertanyaan yang bukan main-main Apa jawapan Rasulullah SAW Apakah Rasulullah mengatakan Yang paling cerdas itu Yang memiliki Titel yang tinggi Yang memiliki AQ yang tinggi Atau Dan-dan-dan itu La Rasulullah mengatakan Yang paling cerdas Kata Rasulullah SAW Adalah Yang paling banyak Mengat kematian Inilah orang yang cerdas Komuslimin Orang yang cerdas Kata Rasulullah SAW Orang yang paling banyak Mengat kematian Kenapa? Karena dia tahu Dunia ini Tempat dia Hanyalah sementara Dia tahu dunia ini Akan ditinggalkan Dan dia tahu Dunia ini akan Binasa Dunia ini akan Allah hancurkan Dan dia tahu bahwasanya Negeri yang abadi Alah negeri akhirat Maka dia persiapkan dirinya Beramal Beribadah Banyak mengat Allah Memperbanyak Membaca Al-Quran Membanyak Solat Berpuasa Memperbanyak Solakoh Karena dia tahu Inilah bekal yang dia bawa Untuk menuju kematiannya Inilah orang yang cerdas Kata Rasulullah SAW Yang paling banyak Mengingat kematian Dan yang paling baik Mempersiapkan Bekalnya Ini adalah orang yang cerdas Kata Rasulullah SAW Maka pemirsa Salam TV yang semoga Dimilakan oleh Allah SWT Jadilah Seorang yang cerdas Yaitu dengan memperbanyak Mengingat kematian Maksudnya dengan Bersegera Melakukan amal soleh Bersegera mempersiapkan dirinya Menuju Kematiannya Komuslimin Walmuslimat Pemirsa Salam TV Yang semoga dimulakan Oleh Allah SWT Ya Kematian itu pasti Tidak ada Di antara kita Yang bisa menghindar Tidak ada Yang bisa berlari darinya Kematian itu Pasti akan Menghampiri kita Allah SWT Berfirman Meskipun kalian Kata Allah SWT Berada Di sebuah Benteng yang kokoh Niscaya kematian itu Akan menghampiri kalian Dimanapun kita Bersembunyi Dimanapun kita berada Kematian itu Pasti akan menghampiri kita Sekuat apapun kita Sehebat apapun kita Pakaian Anti peluru Yang kita pakai Dan kita Dijaga oleh Pasukan yang hebat Kalau malaikat Maut sudah mencabut Tidak ada yang bisa Menghalanginya Tidak ada yang bisa Menghindar darinya Sekalipun kita lari Tidak bisa Kematian itu Pasti akan menghampiri kita Kul innal maut Al-lajii tafirru Na minhupainna Humulaqikum Katakanlah Muhammad Sesungguhnya Kematian Yang kalian Lari darinya Mulakikum Pasti Kematian itu Akan menghampiri kalian Tidak bisa Lari kita Dari kematian Kau muslimin Wal muslimat Memirsa Salam TV Yang semoga dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Waktunya sudah tiba Maka tidak ada yang bisa mengelak Tidak ada yang bisa berlari darinya Tidak ada yang bisa mengakhirkannya Dan tidak ada yang bisa memajukannya Setiap umat itu Memiliki ajal Memiliki batas waktu Kita semua memiliki batas waktu Kita telah ditetapkan Umur kita 60 tahun, 70 tahun 20 tahun Ada yang masih dikandungan Dia telah dipanggil Oleh subhanahu wa ta'ala Likulli umatin ajal Setiap umat itu memiliki ajal Memiliki batas waktu Iza ajaluhum Ketika waktu itu telah datang La yastakhiruna sa'ata walistaqdimun Tidak ada yang bisa mengakhirkan Dan tidak ada yang bisa memajukan Walau hanya sesaat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa Pemirsa salam tipi Yang semoga dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Persiapkan diri kita Apa yang sudah kita persiapkan Menuju kematian kita Apakah kita sudah siap Menuju kematian kita Dengan sedikitnya bekal yang kita miliki Dengan banyaknya maksian yang kita lakukan Lihatlah bagaimana Abu Hurairah Ketika beliau sakit Menjelang kematian Beliau menangis Bakal Abu Hurairah Sehingga sahabat-sahabatnya Bertanya kepada Abu Hurairah Wahai Abu Hurairah Apa yang menyebabkan kau menangis Abu Hurairah mengatakan Ma'abaki aku Tidaklah menangis Bersedih karena meninggalkan dunia kalian ini Tidak bersedih meninggalkan kesenangan dunia kalian ini Akan tetapi Libu'udi safari Wa qillati zadi Karena sedikitnya bekalku Dan jauhnya perjalanan yang aku tuju Sedangkan aku tidak tahu Posisiku Akan di mana Apakah di surga atau di neraka Lihat Abu Hurairah Masyur Al-Muslimin, Wal-Muslimat Pemirsa Salam TV Yang semoga dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabat yang mulia Masih mengkhawatirkan dirinya Masih mengatakan sedikitnya bekalnya Lalu bagaimana dengan kita Yang penuh dengan dosa Yang penuh dengan maksiat Yang ibadahnya asal-asalan Bahkan tidak beribadah sama sekali Apakah kita sudah siap Ketika ajal itu datang menghampiri kita Komuslimin, Wal-Muslimat Pemirsa Salam TV Yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka tidaklah Kita mempersiapkan diri kita Dengan memperbanyak Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Umur kita tidaklah panjang Kita tidak tahu kapan akan dipanggil Dan di bumi mana kita akan diwapatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah S.A.W bersabda Umur umat-umatku kata Rasulullah S.A.W Berkisar di antara 60-70 tahun Sangat sedikit yang melewatinya Dan kita Sudah berapa tahun umur Yang telah kita habiskan Berapa usia kita sekarang 30 tahun 40 tahun 50 tahun 60 tahun 70 tahun Atau lebih dari situ Semua kita akan Merasakan yang namanya kematian Sebelum kematian itu datang Sebelum kematian itu tiba menghampiri kita Persiapkan diri kita Jangan sampai kita lalai Jangan sampai kita Remeh Sehingga kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga kita Bersantai-santai berleah-leah Tidak mau mempersiapkan dirinya Pemirsa Salam TV Orang yang berbahagia di akhirat kelak adalah Orang-orang Yang senantiasa mempersiapkan dirinya Dengan memperbaik ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan orang yang sengsara adalah Orang-orang Yang bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebahagiaan Kesuksesan yang sesungguhnya Adalah ketika kita Diselamatkan Dijauhkan dari api neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Maka sungguh dia telah Memperoleh kemenangan yang sangat agung Pemirsa Salam TV Yang semoga dimulakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Persiapkan diri kita Menuju kematian kita Jangan sampai kita lalai Sehingga Kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang menyebabkan kita nanti sengsara di akhirat kelah Siapa yang membiasakan Sesuatu Di atas itu Maka dia akan diwapatkan di atas itu Siapa yang biasa dalam ketaatan Allah akan wapatkan di atas ketaatan Siapa yang biasa dalam kemaksiatan Allah akan wapatkan di atas kemaksiatan itu Pemirsa Salam TV Yang semoga dimulakan Barangkali ini yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh